Hai kalau terkait dengan garawan-garawan pemilu ini kami sedang menyebutkan pemerintahan ini dan tentu salah satu yang menjadi fokus perhatian kami ini adalah netralitas penyelenggara pemilu dan ajarannya. Kenapa demikian? Karena kita punya pengalaman ini di pemilu-pemilu sebelumnya beberapa TPS itu dilakukan TPSU, penurutan suara ulang karena akar permasalahannya adalah penyelenggara di tempat pemutar suara, penyelenggara itu ini yang bersifat tidak netral melakukan pelanggaran politik. Sehingga berdasarkan pengalaman itu memang kami fokuskan di situ meskipun tidak disangkali masih banyak kerawanan-kerawanan yang lainnya. Jadi tidak berhati-hati misalnya OAKS penggunaan isu sehara dalam dalam petisi pemilu ini itu juga menjadi perhatian kita karena tentu hal-hal itu yang akan sangat mengganggu perkesanakan pemilu kita sehingga dengan adanya hal itu akan membuat pemilu kita ini menjadi pemilu yang tidak damai pemilu yang seharusnya menjadi peserta rakyat yang sifatnya adil dan bermartabat yang kita lakukan sekarang ini adalah melakukan imbauan mulai dari gejaran KPU sampai kepada gejaran paling bawah yang terbetul sekarang yaitu PPS dan gejarannya dan termasuk juga nantinya setelah KPPS terbetul itu masih kami akan lakukan imbauan dan pengamasan yang ketat supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi peristiwa hukum yang terjadi 2019 menjadi penyebab apa namanya penghutang suara unang itu janganlah terjadi kalau mungkin tidak selamat menikmati